Wanita itu menggigit jarinya. Dia menetaskan darah segar ke Giok. Kemudian dia mengarahkan Giok ke arah cangkir di meja. Detik berikutnya, cangkir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia diserap ke dalam Giok. Melihat Giok memiliki fungsi penyimpanan barang. Wanita itu juga tidak tinggal diam. Dia segera menjual perusahaannya yang bernilai miliaran. Dengan harga yang sangat murah kepada menantunya. Dan dia hanya mengambil dua pabrik makanan yang akan segera ke daluarsa. Kemudian di depan putrinya, Dia menyedot semua persediaan yang cukup untuk bertahan hidup puluhan tahun. Semuanya diserap ke dalam Giok. Putrinya sangat terkejut melihat adegan ini. Dia tidak mengerti mengapa ibunya menyerahkan aset bernilai miliaran. Namun, di dunia yang damai. Penyimpanan barang yang sebenarnya tidak langka. Namun wanita itu belum sempat menjelaskan. Pabrik tiba-tiba mati lampu. Sadar sesuatu tidak beres. Dia langsung menarik putrinya dan berlari keluar. Ternyata tiba-tiba langit yang cerah sebelumnya. Saat ini tiba-tiba turun salju besar. Wanita yang telah bereinkarnasi itu tahu. Ini adalah tanda awal dari kiamat dunia. Di kehidupan sebelumnya, dia mati bersama putrinya di akhir zaman. Putrinya rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan suami dan ibunya. Dia bahkan rela mengorbankan tubuhnya untuk mendapatkan barang-barang untuk mereka. Namun siapa yang menyangka, pria jahat itu setelah menguras nilai terakhir dari istrinya, malah menelanjangi ibu mertuanya dan mengusirnya keluar. Yang lebih kejam adalah, membiarkannya melihat putrinya disiksa hingga mati. Namun si pria jahat sama sekali tidak menyangka. Tuhan memberikan kesempatan reinkarnasi pada wanita itu. Ketika dia membuka mata lagi, ternyata dia kembali ke hari pernikahan putrinya. Mama, 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 kenapa kau memberikan Lyontine itu kepada Lin Tian si? Kenapa diam saja? Mereka masih menunggu. Ini adalah Lyontine warisan keluarga Lin. Tidak disangka memiliki fungsi aneh untuk mengumpulkan ruang. Di kehidupan sebelumnya, Su Yun Tian mengumpulkan barang dengan batu giok ini. Memenangkan hati orang-orang, dan mengendalikan sekelompok orang jahat. Akhirnya menyebabkan kematian tragis aku dan Yi Yi. Su Yun Tian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak akan mengulangi kesalahan kedua kalinya. Kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Wanita yang menyadari dirinya terlahir kembali. Langsung menolak pernikahan. Gadis yang bingung memprotes ibunya. Saat itu, sahabat gadis tersebut juga muncul. Dengan semangat yang tinggi menjanjikan. Menyatakan bahwa suami putrinya diperkenalkan oleh dirinya sendiri. Pasti dapat diandalkan. Meskipun tidak tahu mengapa ibunya menyesal. Namun gadis tersebut terus-menerus menyatakan. Bahwa sahabatnya tulus padanya. Pasti tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Tanpa sadar di kehidupan sebelumnya. Sahabat baik inilah. Yang mengkhianati tempat persembunyian mereka berdua. Inilah yang membuat pria jahat itu datang. Dan menghilangkan jejak mayat. Saat memikirkan ini, wanita itu dengan keras menamparkan temannya. Pria busuk yang melihat adegan ini. Tanpa sadar melindungi wanita licik itu. Tapi dia juga mendapat tamparan yang keras. Wanita jahat melihat anaknya dipukul. Dia langsung ingin meminta keadilan. Tapi malah saudaranya mendapat tamparan besar. Tapi meskipun begitu, pria busuk itu masih enggan bercerai. Gadis itu sangat terharu setelah melihatnya. Dia pikir dia telah menemukan cinta sejati. Hanya wanita itu yang tahu. Pria busuk itu memanfaatkan kebaikan dan kepolosan putrinya. Ingin menggunakan pernikahan untuk mengambil alih perusahaan keluarganya. Sekarang dia mengikuti langkah-langkahnya. Memberi pria busuk cara untuk mendapatkan perusahaan tanpa harus menikah. Juga bisa mendapatkan perusahaan. Mengatakan bahwa pria busuk hanya perlu membayar 40 juta. Maka dia akan menjual perusahaan senilai miliaran kepada pria itu. Pria busuk itu terlihat sangat tenang mendengar ini. Namun ketika gadis itu meminta ibunya untuk membatalkan perintah ini. Tiba-tiba dia setuju dengan tawaran baik ini. 4.000 yuan harusnya sudah batas maksimal bagi keluarga Su. Tunggu hingga akhir zaman tiba. Saham Lin Group hanyalah barang tak berguna. Setengah bulan kemudian, berita akhir zaman akan mulai tersebar. Kau, Su Yun Tian, bahkan saat itu menyadari. Tidak banyak uang untuk menimbun persediaan. Mengomel kepada orang tua. Keluarga kita masih memiliki 2.000 yuan dana lancar. Ditambah dua pabrik makanan di pinggiran kota. Jumlahnya pas mencapai 4.000 yuan. Bibi, semuanya adalah pengusaha. Kata-kata harus ditepati. Perubahan tiba-tiba pacar membuat gadis itu bingung sejenak. Namun pria buruk itu pura-pura tidak peduli. Menyalahkan semuanya pada ibu mertua. Tanpa disadari. Keputusannya hari ini adalah awal dari pembalasan. Wanita itu tidak tinggal diam. Dia menggunakan seluruh kekayaannya. Memerintahkan anak perempuannya untuk membeli barang di seluruh negeri. Dan menyuruh untuk menghabiskan semua uang. Melihat ibunya berbelanja secara impulsif. Gadis itu mengungkapkan kebingungannya. Namun wanita itu tidak menjelaskan begitu banyak. Karena semakin sedikit orang yang tahu tentang kiamat. Untuk menghindari menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Setelah anak perempuannya pergi. Wanita itu mengeluarkan liontin jade warisan neneknya. Teringat bahwa dalam kejadian sebelumnya. Jika darah diteteskan di atasnya. Maka akan ada reaksi. Maka wanita itu dengan ragu-ragu mulai mengoperasikannya. Benar saja. Setelah meresapkan darah. Liontin jade. Menarik cangkir teh ke dalam ruang dimensi. Wanita itu sangat senang setelah melihatnya. Untuk menguji kemampuan penyimpanan liontin jade. Dia membawa anak perempuannya ke pabrik makanan. Kemudian dengan satu gerakan tangan. Dia menyimpan semua barang ke dalam tasnya. Baru saja keluar pintu. Dia menyadari bahwa kiamat sedang datang lebih awal. Sekarang jam berapa? Yiyi. Pukul 11 lewat 40. Ada apa? Mah. Ini buruk. Setelah kiamat tiba di kehidupan sebelumnya. Setiap bulan akan ada gelombang dingin. Setiap orang atau barang yang berada di luar ruangan. Akan membeku menjadi patung es. Dan gelombang dingin pertama. Terjadi pada hari kiamat. Pukul 12 siang. Yiyi. Sebelum pukul 12. Tidak peduli apa yang terjadi. Kita harus masuk ke gedung apartemen. Mengerti? Setelah sampai di apartemen. Kau lebih dulu naik. Aku akan menyembunyikan mobilnya. Baiklah. Berhenti. Guantuo-tuo. Kenapa berjalan begitu cepat? Kau berpura-pura tidak melihat aku ya? Meskipun tidak mau menjadi menantu keluarga Su. Tidak mungkin tidak mengenal aku kan? Maafkan aku, Bibi. Tadi aku benar-benar tidak melihamu. Sudahlah. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Aku datang hari ini untuk urusan lain denganmu. Ini sepupu dekat Yun Tian. Awei. Yun Tian sekarang tidak tertarik padamu. Mengapa tidak kau pertimbangkan? Untuk menikah dengan Awei. Kita bisa menjadi keluarga. Apakah kita masih bisa menjadi keluarga? Bibi. Saat ini aku. Belum mempertimbangkan hal-hal ini untuk sementara waktu. Lin Yi Yi. Lin Fubu. Jangan mempermalukan dirimu. Sekarang kau bukan lagi. Putri dari grup Lin. Yun Tian sudah memberitahuku. Ibumu telah menggadaikan semua properti. Saat ini meminjam uang di mana-mana. Masih berhutang 39 juta kepada keluarga Wen Wen. Kalau tidak salah ingat. Hari pengembalian uang adalah dalam dua hari ini. Kau berhutang banyak. Kau juga berani menolak. Aku menasihatimu. Lebih baik manfaatkan masa muda. Dengan tubuh kecilmu ini. Cari jalan keluar untuk ibumu. Memang. Yi Yi. Wei Wei tahu bagaimana menyayangi orang. Lihatlah betapa baiknya. Tante. Urusanku. Kau tidak perlu repot-repot. Berhenti. Aku membiarkanmu pergi. Sayang. Aku akan memperkenalkanmu kepada Awei. Dia menghargai mu. Jangan meremehkanku. Wei. Ayo. Cari kakak. Pergilah. Bunga. Kakak cantik. Biarkan aku pergi. Kakak cantik. Biarkan aku pergi. Berhenti. Biarkan aku pergi. Pergi. Apa yang kau lakukan? Lin Ruowei. Huang Mei Li. Kalau kau berani mengganggu anak perempuanku lagi. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kau. Wanita busuk. Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu. Da Kiang. Kasar. Dia masih anak kecil. Kau maju. Kau. Sepupu curang. Sepupu mengembalikan uang. Kau bodoh. Kau juga berani melawanku. Pergi dari sini. Pergi. Kau menipu. Huang Mei Li Su Da Kiang. Kau melakukannya demi uang. Mengenalkan seorang bodoh kepada putriku. Kau benar-benar pandai merencanakan. Lin Ruowei. Kau sombong sekali. Kau pikir kau siapa. Sekarang kau hanya. Orang miskin yang tidak punya uang. Aku akan memperkenalkan putrimu kepada Ahin. Aku sangat memikirkannya. Jangan meremehkanku. Aku akan memperkenalkan putrimu kepada Awei. Aku sangat memikirkannya. Jangan meremehkan. Kalian keluarga Su ini. Tidak ada seorang pun yang cukup baik untuk putriku. Aku berhutang. Lalu bagaimana? Tidak akan lama lagi kau akan mengetahuinya. Sebanyak uang itu hanyalah kertas bekas yang tak berguna. Uang kertas menjadi kertas bekas. Apa otakmu tidak sehat? Kenapa kau bicara gila? Benar juga. Lagi pula kau. Oh iya. Kalian berdua. Sepanjang hidup ini begitu saja. Oh iya. Kalian miskin melarat. Sudahlah. Yi. Kapan kau akan menyadari? Teleponku. Kau dengan tubuh kecilmu. Masih bisa mendapatkan sedikit uang. Bantu ibumu mencari jalan keluar. Ayo kita pergi. Dua anak kecil yang lucu. Semoga kalian bisa selalu bahagia seperti ini di masa depan. Ah. Aku ini. Pergi. Ah. Apakah aku membiarkanmu pergi? Setelah selesai. Aku ingin pergi. Tidak semurah itu. Hari ini. Kau harus membayar ganti rugi atau. Atau melangkah di atas tubuhku. Benar. Kau melihat apa sambil berbaring. Cepatlah. Oh. Aku tidak percaya kau berani menginjak. Bermain curang. Kan? Baiklah. Kau. Si kecil yang lucu. Kau benar-benar menginjakku. Suamiku. Suamiku. Kau tidak apa-apakan. Cepatlah pergi. Apa ini? Lari cepat. Mereka. Mereka kenapa? Apakah ini membeku seperti patung es? Tidak baik. Itu adalah gelombang dingin. Lari cepat. Ibu. Ibu. Cepatlah pergi. Ibu. Sudakiang. Cepat tarik aku. Sudakiang. Ibu. 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 Selamatkan aku. Ibu. Selamatkan aku. Tolong aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton